Intro Memperingati hari Sumpah Pemuda ke-95 Dengan tema, Bersama Majukan Indonesia Maka Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan upacara bendera pada Sabtu 28 Oktober 2023 Bertempat di halaman kantor Gubernur Maluku Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i Dan Komandan Upacara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Titus Renwarin Serta diikuti oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Jajaran ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan para tokoh pemuda Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ario Tejo yang dibacakan Sekda Mengajak agar jadikan momentum peringatan hari Sumpah Pemuda ke-95 ini Sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, bonografi, hoaks, ujaran kebingian, serta sejumlah problem bangsa lainnya Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti, melaju, menuju Indonesia maju, dan menciptakan masyarakat adil dan makhluk Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dalam arus informasi yang semakin cepat Membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antara generasi Demikian halnya dengan tatanan sosial kultur, politik, dan bakten bisnis yang dikonsentrasi Kita perlu bertanya, apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif Mengimbangi percepatan dan perubahan ini Sudah cukup membuat kewalahan pada Intinya, penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi Serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diserusi Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan perang strategis untuk 30 tahun mendatang Agar pembangunan dapat berlari lebih cepat Strategi paling ampuh adalah dengan tolong menolong, lintas generasi, dan gotong royong, lintas sektor Karena kerjaan kolaboratif ini sesuai dengan amanah undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang keemudahan Dan juga sesuai dengan PPRES nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor Penyelenggaran pelayanan ke pemuda agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif Menuju pencapaian indeks pembangunan pemuda, IPP Maka pada momentum hari supap pemuda ini Kita harus cenangkan kebulatan tekad semua stakeholder Baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi kabupaten kota, organisasi kepemuda, komunitas, serta elemen-elemen lainnya Saudara-saudara sekalian, terakhir marilah kita jadikan momentum permohonan hari supap pemuda ke-95 ini Sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri Semoga Tuhan yang mahasiswa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua